Oke, di video ini gue pengen bahas sesuatu yang lagi marak belakangan ini, yaitu adalah tiket penjualan Coldplay. Pada awalnya gue merasa kayak, ya nothing happen gitu, kalau misalkan orang beli tiket, terus ada yang nolak, blablabla, ya... Maksud gue kayak, kenapa sih orang nolak begitu kan? Kayak, apa alesannya? Gue pengen cari tau, akhirnya gue nemu beberapa fakta yang menurut gue, gue bakal tarik omongan gue dulu bahwa kayak... Orang-orang yang menolak itu orang bangsat, nyata enggak. Gue hampir mau beli tiket Coldplay dulu, cuman setelah gue tau dalemnya seperti ini, gue bilang, wah enggak dulu deh. Yang pertama, penjualan tiketnya itu untuk gereja setan. Kenapa lo bisa ngomong begitu, weh? Lo bayangin, tiket penjualannya harganya itu 11 juta, bayangin. Lo kalau misalnya di Tokped, dimanapun, ada yang sampai 30 juta gara-gara calo, bayangin. Yang tiket yang keduanya ada 5.700.000. Ya, kenapa lo bisa beli gereja setan? Lo bayangin. Duit segitu banyak. Untuk apa? Lo bayangin waiting list-nya aja nih, gue ada bukti-buktinya nih, ini waiting list-nya nih. 500.000 orang yang nunggu waiting list untuk beli tiket Coldplay. Lo bayangin, 500.000 orang, itu kalau dikumpulin, jadi apa? Bisa buat agama sendiri. Nah, ini Coldplay ini mau menyaingin Nabi, menurut gue. Ini adalah tanda akhir jaman, menurut gue. Akhir jaman, ya, yang gue kasih tau ya, gue bilang ini Nabi palsu, gitu. Ini adalah tanda akhir jaman, gitu. Dia bisa mengumpulkan orang 500.000, siapa lagi selain Nabi. Ya kan? Setelah gue dulu, Yesus kasih makan 5.000 orang doang, setelah gue, gitu ya. Ini orang mungkin apa? 500.000, mungkin zaman sekarang eranya udah beda, gitu, ada sosmed. Mungkin kalau dulu Yesus pegang iPhone juga, mungkin yang ikut dia nonton dia kotbah dengan dia tunjukin atraksi sulat juga bisa ratusan ribu penonton. Mana ada orang rela ngantri sampai 500.000 orang kalau dia bukan Tuhan. Jadi menurut gue itu adalah yang pertama, dia mungkin menurut gue nih tujuan dia ngumpulin dana begini untuk dia bangun gereja Shaiton, ya. Memang nih, kotpli, keturunan babi nih, emang nih. Ya, ini fakta kedua nih, lu bakal tercengang-cengang yang gue ngomongin. Ya, ini fakta kedua, lu bakal terengah-engah, bakal... Gelang dikendalikan oleh panitia. Lu bayangin. Ini gue gak bohong, ini gue ada buktinya juga. Itu gue gak tau nama gelangnya apa, gue gak tau baca gimana, pokoknya itu gelangnya itu. Lu bayangin. Ini gue kilas lagi, gue kilas balik yang tadi. Tanda akhir jaman itu adalah dimana orang ditanami chip di tangan dan di dahi untuk transaksi. Itu ada, di kitab tuh ada, di kitab itu tuh. Ini tanda akhir jaman juga gitu loh. Lu bayangin, sekarang kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Itu cuma gelang biasa, we. Lu jangan tolol. Lu jangan sembrono ngomong sama gue. Gue kasih logikanya. Lu bayangin gelang. Dipake di tangan lu. Tapi itu dikendalikan oleh orang lain. Nah, lu bayangin lu gak bisa mengendalikan dengan diri sendiri. Diri sendiri lu aja gak bisa kendalikan. Mesti orang lain yang kendalikan. Ini namanya apa? Setan. Coba lu, sekarang kita fair-fairan. Lu kesurupan. Emang lu bisa kendalikan diri lu? Bisa gak? Gue tanya. Jangan, eh, oh, oh aja lu. Jawab. Hai, lu semua. Itu lu gak bisa kendalikan diri lu. Ini namanya apa, setan? Misalnya kayak gue kemarin bikin konten karena sukan iblis. Emang gue sadar gue ngomong apa? Gue juga enggak. Gue juga nolak. Cuma yang enggak. Cuma ini. Gelang. Lu jelas-jelas tau lu bakal dikendalikan. Mungkin banyak yang gak tau. Banyak yang FOMO juga awal-awal gitu. Dia gak tau gelangnya tuh dikendalikan oleh panitia. Jangan. Gue bilang. Itu adalah tanda akhir di jaman. Fakta ketiga. Atmosfer konser Coldplay sama atmosfer Yesus Kotbah tuh sama. Nih, kalau lu gak percaya. Sama kan? Nah, itu sama satu orang di tengah. Terus dikelilingi oleh orang-orang dan memuja dia. Itu bayangin apa namanya? Dia ingin menyamai diri dia seperti Nabi Isa. Itu yang gue tau doang ya. Itu yang gue tau doang. Kenapa harus dibuat atmosfer kayak seperti itu? Lu mau menyanyi siapa? Maksudnya gue kayak... Oh, don't. Gue bilang don't. Lu jangan ngelakuin hal gitu lah. Maksudnya kayak ada sesuatu yang lebih besar daripada lu. Jangan begitu lah lu buat konser yang... Kalau emang lu konsernya itu... Ya konser di kampung-kampung kayak... Dimana kayak gitu kan. Yang kayak... Tempatnya tuh gak usah yang kayak begitu-begitu. Ya, katanya lu peduli lingkungan. Katanya Coldplay peduli lingkungan. Tapi konsernya maunya di tempat mewah. Namanya apa? Munafik. Coldplay itu munafik. Ya. Ini gue bukan haters. Cuman kayak gue setelah mendengar faktanya... Gue jadi semakin berpikir untuk... Satu step, dua step ke depan gitu. Oke, itu fakta yang ke... Tiga ya. Ya, ini ada lagi nih fakta keempat. Dia menciptakan lagu Scientist. Bayangin. Oke, dia liasnya... Dia tuh gak percaya namanya ada Tuhan. Lu bayangin, ini bahaya. Scientist itu adalah science. Dia percaya sama semua ini terjadi sama science. Sedangkan kayak kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Jelas-jelas kita ada di sini karena Tuhan. Gak, mah. Mesti jangan buat Scientist dong. Namanya judulnya... Religi. Religion. Nah, jadi kan kayak... Oke, kita percaya... Bahwa lu tuh gak setan sepenuhnya gitu. Walaupun gue tau lu dalamnya setan gitu. Kan Chris Martin, Tai. Gitu loh. Gue anak Tuhan. Tapi gue udah suka dirasuki iblis. Fakta berikutnya. Ya. LGBT. Ya, orang bilang... Eh, kenapa sih sama LGBT? Segala macem. Nanti kan dia kan gak bawa bendera LGBT. Orang bisa bilang kayak begitu. Oke, sini gue jelasin. Gue bukannya dukung PA212. Bukan. Tapi di sini kita ngomong secara logis. Iya. Kenapa LGBT? Kenapa gue bisa ketemu fakta LGBT? Thanks for me. Ini sorry ya untuk fansnya Coldplay jangan serang gue. Ini kan sudut pandang gue. Ya, terserah gue mau bilang apa. Dan gue jelas kok kasih bukti fakta yang jelas gitu. Lo mau ngelak apa? Oke, bukti LGBT. Kenapa? Ya. Personilnya semua cowok semua. Kenapa kan misalkan dia membuktikan diri LGBT? Yaudah, ada satu. Siapa? Musisi cewek. Ya kan? Ini kenapa semuanya ini bandnya semua cowok? Gitu loh. Kenapa gak ada ceweknya? Jadi orang bisa berspekulasi, wah nih orang gay. LGBT. Gitu kan? Lo gak tau kalau misalnya di belakang panggung mereka ciuman. Lo gak tau. Gitu kan? Walaupun lo cuman liatnya dari depan. Dari kayak begitu. Lo kan gak semua. Kan lo juga gak tau di belakangnya mereka seperti apa. Gue balikin aja ke semua lo kayak begitu. Ya. Di depannya kan lo gak kayak gitu. Ya lo gak tau di belakangnya seperti apa. Pokoknya intinya gitu lah. Dan ditambah lagi dia ada pegang bendera-bendera yang menunjukkan bahwa dia tuh LGBT. Gitu loh. Nah, ditambah lagi poinnya. Poinnya ditambahin lagi bahwa dia itu personilnya cowok semua. Done. Selesai. Dia punya rumah besar. Ini faktor berikutnya ya. Dipengenin orang iblis tuh apa? Ya lo udah kasih rumah besar, mobil bagus. Itu kalau mau iblis. Coba kalau misalnya orang rendah hati. Misalkan. Mana mau rumah besar-besar, lo ingin pastor. Rumahnya kecil. Gak sombong. Dikasih sama gereja oke. Pakainya ini saja. Kenapa dia harus besar-besar? Kalau rumah besar-besar. Itu udah pasti shaiton. Hawa nafsu. Dikasih cukup gak mau. Maunya lebih besar lagi. Ya. Siapa kerjaannya? Siapa kerjaannya? Shaiton. Dan fakta terakhir. Fakta terakhir yang menurut gue mencengangkan adalah lagu dia Viva La Vida. Dia pengen hidup lebih lama. Lo bayangin. Maksudnya dia hidup lebih lama atau apa? Dia mau menjadi immortal. Bayangin. Dia mau immortal. Lentot. Gitu loh. Lo baca deh Viva La Vida tuh. Artinya. Dia pengen immortal. Sekarang. Manusia. Semua tahu ajalnya bakal meninggal. Ngerti gak? Tapi. Dia pengen hidup immortal. Immortal gimana caranya? Ya lu harus kotak sama setan. Ya. Entah. Entah nanti. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan sama dia. Tapi gue gak tahu. Dia gak mungkin nunjukin itu di sosmed. Dia pengen hidup sepanjang masa gitu kan. Lagu adalah perasaan sebenarnya. Lagu adalah perasaan. Jadi emang perasaannya seperti itu. Apa yang mau dituangkan seperti itu. Dia pengen hidup lebih lama maksudnya apa? Hah? Lu punya Aegis. Hah? Gak mungkin di dunia asli ada Aegis. Lu mesti bunuh Rosan dulu. Ya. Orang mati-mati gitu. Mau hidup lebih lama. Ya ampun. Itu fakta-fakta. Yang menurut gue. Belakangan ini. Yang menurut gue. Jadi gue. Agak gimana gitu sama callplay. Tapi emang gue dulu sering dengerin lagu callplay. Emang lagunya enak-enak. Menurut gue. Semua kalau misalkan gue tahu ini aliran sesat. Mendingan gue cut disini. Nah makanya nih kemarin gue bilang. Ke followers gue. Gue bilang gini. Lu pada. Punya tiket lebih. Ini bukannya gue nge-miss. Sumpah gue ngapain gue nge-miss. Ngapain gue kayak mohon-mohon. Enggak gue gak mohon-mohon juga. Kalau misalkan lu ada tiket lebih. Boleh kasih ke gue dulu. Jadi nanti gue bisa cek. Apakah callplay ini seperti ini gak orangnya. Gue mesti ketemu langsung dulu dong. Masalah gue ngejudge-nya dari internet. Dia tuh. Seperti apa aslinya. Ada auranya gak? Atau gak? Ini cuma hoax internet aja. Makanya kalau misalkan lu ada tiket lebih. Lu boleh kasih ke gue dulu. Ini kenapa? Gue sayang sama lu pada. Gitu doang. Gue gak mau lu terjerumus. Biarin gue yang terjerumus. Gue yang kena batunya. Gue yang dihakimin Tuhan. Gapapa. Ini bukannya gue. Emang. Gak ada tiket. Gak dapet. Lu gak kasihpun gue. Gue masih enjoy-enjoy aja hidup. Gak ada urusan. Maksudnya kayak misalkan lu mau kasih-kasih oke. Jual harga murah juga oke. Gapapa. Gue bayar ke lu. Untuk reset. It's okay. Menurut gue. Luat segitu. Untuk demi lu pada. Ini bedanya leader sama boss. Kalau boss. Ya udah lah. Lu pergi aja konser-konser callplay. Nanti lu kena batunya lu kemakan setang. Itu boss. Dia cuma nyuruh-nyuruh doang. Gitu loh. Gue leader. I'm the leader. Gitu loh. Leader itu rela mati. Demi anak buahnya. Gue bukan bilang lu anak buah. Pada ya. Bukan anak buah. Yang nontonin bukan anak buah. Tapi. Yang nontonin mungkin anak setan. Soalnya banyak kan beli tiket callplay gitu. Gue sebagai leader. Gue. Kena duluan. Gue terjun duluan. Nyemplungin kaki di lumpur duluan. It's okay. Gak ada masalah buat gue. Jadi. Kalau misalnya emang ada. Lu bisa email gue. Kalau gak. Lu DM gue gitu. Dengan bukti foto callplaynya. Tiketnya. Nanti kita bisa DM-an. Gitu loh. Kalau lu ada tiket ya. Cuman gue disini. Gue jelasin sekali lagi. Gue gak nge-miss. Oke. Oke. Segitu aja. Videonya. Semoga pikiran lu kebuka. Kalau misalnya ada pro kontra. Lu boleh komen di bawah. Kayak. Apa sih. Yang lu kontrak dari. Pembicaraan gue di. Gue nih. Kita bukan yang musuh. Lu fansnya callplay. Silahkan lu suka sama dia. Ini kan sekedar opini aja. Makanya kita disana diskusi. Oke. Segitu aja. Thank you. Thank you.